Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan membahas bagian-bagian dari pedang yang biasa saya review nah kali ini saya akan membahas bagian dari pedang khususnya gagangnya dulu ya karena kita akan bahas dari ujung atas sampai ujung bawah kita akan bahas secara detail nah sekarang saya akan bahas gagangnya dulu nah untuk bahasa Jepang itu kita ikuti bahasa sana dulu ya karena ini kan berasal dari sana bukan asli Indonesia untuk asli Indonesia kita udah hafal nanti saya akan bahas ketika saya memegang barang aslinya nah untuk bahasa Jepangnya ini dinamakan suka t-s-u-k-a suka namanya jadi ini dinamakan suka kalau bahasa Inggrisnya handle kalau bahasa Indonesia nya pegangan gagang atau hulu pedang jadi kalau teman-teman ditanya sama sama pembuat pedang sukanya mau seperti apa katanya gitu kan berarti itu gagangnya artinya ini namanya suka nah dibadi untuk suka tersendiri untuk handle pedang ini ada beberapa bagian dan namanya itu sangat unik ya banyak itu namanya itu kita bahas yang pokok-pokoknya saja nah ini bagian atasnya dinamakan Kasira ada yang menyebut Kasiragane tapi rata-rata orang bilangnya Kasira nah untuk bagian bawahnya ini ini dinamakan Puji jadi ada pasangannya ya Puji dan Kasira jadi Puji yang paling bawah Kasira yang paling ujung sini nih ini Kasira namanya Kasira nah ini namanya Puji nah terus kita bahas untuk lilitan pedang ini ini lilitan pedang ini dinamakan suka ito ito jadi ini kain ini kain yang seperti tali sepatu sih mirip-mirip tetapi untuk di sana itu dibuatnya secara khusus kalau ini terbuat dari kain gatun keunggulan kain gatun tersendiri jadi si pedangnya itu tidak licin keset gitu dipegang itu tidak mudah tergelincir nah jika pedang yang benar-benar real dari Jepang itu terbuat dari kain sutra biasanya dari benang sutra yang dianyam sedemikian rupa sehingga menyerupai tali dan dililitkan ke pedang dengan metode tersendiri nah cara melilit pedang itu dinamakan Sukamaki jadi ada seninya ya melilit pedang itu ada seninya ada yang diputar-putar begini nih namanya Sukamaki kita ulangi Kasira Uchi dan ini Sukaito namanya terus kita lari ke bawah nih ini yang putih-putih ini ini terbuat real dari kulit pari dan dinamakan Same ini ini terbuat dari kulit ikan pari agak bergelombang kita zoom ya nah ini bergelombang kita lihat ini terbuat dari ikan pari ikan pari teman-teman tau ya ikan pari ya ikan yang itu ya ikan yang di laut ikan pari itu kulitnya keras nah ini keras sekali istilahnya itu untuk yang putih-putih ini istilahnya Same Puci Puci Kasira Sukaito Same nah terus untuk ini ada ornament-ornamennya ini nih ini dinamakan Menuki jadi ada kiri dan kanan Menuki Menuki ini ada di di kedua sisi itu ada tujuan Menuki tersendiri ada yang sekaligus pasak bagi pedang tersebut ada juga yang hanya ornament dan menambah kenyamanan ketika dipegang karena ini agak nyembul ini berasa begini tuh jadi semakin kuat kita memegangnya tidak mudah tergelinci terus di sini yang terakhir nih ada pasak nih terbuat dari bambu istilahnya itu mikogi ini real bambu biasa nih bambu walaupun bambu hanya satu ini kuat tidak mudah lepas ada juga yang dibuat dari tanduk dan ada juga yang dari besi tapi standarnya sih emang bambu saja bambunya itu diperkuat terlebih dahulu di treatment dengan cara ada yang direbus dulu dengan teh terus ada yang diminyaki dulu terus dibakar sedikit gitu jadi si bambunya itu jadi lebih keras nah itu teman-teman bagian dari pedang jepang dari pedang ketana ini yang saya pegang untuk bagian gagangnya gagangnya disebut terima kasih terima kasih teman-teman semua jangan lupa jika kalian suka dengan video ini tekan tombol like dan bagi yang baru menemukan silahkan tekan tombol subscribe terima kasih 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 terima kasih